Setiap pemain bola tuh ingin merasakan atmosfer itu ya Bang ya Apalagi mungkin karena main di luar kali ya Jadi rasa beban itu gak ada tuh Ya lepas aja main bolanya Agak grogi gak Rih? Ngelawan Qatar Qatar kan waktu itu salah satu tim yang favorit Bersama Arab Saudi ya salah satunya Kalau saya Bang ya Kalau ditanya saya Kalau ditanya pribadi saya Naik pelan-pelan itu Saya dipanggil tim nasional Mulai dikenal Makanya saya bilang kalau ditanya Saya anak kesayangan collab Yakin gak Rih? Kita bisa menang lawan Vietnam Dengan Kalau saya Bang kalau ditanya pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola Bersama saya Akmal Marhali Bicara Bola Bicara Fakta Disini kita mengupas hitam putih sepak bola Indonesia Tentunya ke depan kita berharap Sepak bola Indonesia lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya Dan itu harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentunya Dan doa itu selalu kita kumandangkan setiap saat Sepak bola Indonesia dengan potensi yang besarnya harus bisa terus berprestasi ke depannya Dan dikit lagi kita akan menyaksikan Piala Asia episode ke-18 Dan Indonesia juga menjadi salah satu peserta dari 24 peserta yang hadir Di Piala Asia yang akan digelar di Qatar Dan hari ini saya kedatangan salah satu teman lama Yang sangat ganteng tentunya Dan idola kaum hawa dulu-dulu waktu muda Tapi sekarang juga kemungkinan juga masih Salah satu pemain yang bisa dibilang paling banyak tampil di Piala Asia Karena untuk diketahui bahwa Indonesia sebenarnya tampil di Piala Asia bukan sekarang saja gitu Kita sebelumnya sudah 4 kali tampil di Piala Asia Tahun 96, kemudian 98, 2000, 2004, dan 2007 sebagai tuan rumah Artinya ini merupakan partisipasi Indonesia kelima di Piala Asia Ada Harissa Putra yang sudah hadir Pemain yang tampil di Piala Asia 2004-2007 Hanya ada 3 orang sebenarnya yang tampil lebih banyak di Piala Asia Ya ini Hendro Kartiko, Eli Eboy, dan juga Bambang Pamungkas Setelah itu ya ada Harissa Putra Harissa Putra, Harissa apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak Kamal Sehat ya Harissa? Alhamdulillah Ri, apa Harissa Putra? Pemain yang bisa dibilang first style dulu Karena bisa main di berbagai posisi Gelandang bertahan, stopper, kemudian juga bisa di kanan, ke kiri, dan sebagainya Ri, tampil di Piala Asia 2004 dan 2007 itu pengalaman ya Kalau bicara, saya bisa mengatakan ini bukannya, apa namanya, sombong gitu Piala Asia 2004-2007, pesertanya baru 16 tim Sekarang 24 tim Bisa ceritakan gak, Ri? Aura Piala Asia itu seperti apa, Sri? Kalau menurut saya Bang ya, kalau di 2004 itu Buat saya tuh kebanggaan yang sangat luar biasa ya Apalagi ya setiap pemain bola tuh ingin merasakan atmosfer itu ya Bang ya Apalagi itu turnamen besar ya di Piala Asia Kita pakai, apa kualifikasi Bang ya waktu itu Kalau saya di Arab Saudi kalau gak salah itu Itu bangganya buat saya tuh luar biasa Dikasih kepercayaan tampil itu aja udah Rasanya apalagi pas dipanggil aja tuh udah ngerasanya udah kayak gimana Ri, kualifikasi waktu itu lawan siapa aja, Ri? Kita lawan, lawan Arab Saudi Terus, lupa saya tuh negara, ada tiga tuh Bang Jadi 4 negara ya, tutup kualifikasi main di kualifikasi Kemudian yang lolos Indonesia dengan Arab Saudi Artinya kita kualifikasi dulu lawannya sudah berat-berat juga ya Apalagi cuma 16 tim waktu itu Sekarang 24 kan artinya kan lebih banyak peluang yang tampil Ri 24 tampil di Lebanon Eh maksudnya di Cina ya waktu itu Piala Asia 2004 Dan partai pertama melawan, apa, melawan Qatar Ini orang dulu menyebut Qatar salah satu tim yang punya potensi berprestasi di Piala Asia 2004 Apalagi dilatih oleh Philly White Rozier yang sangat terkenal waktu itu dan sekarang melatih Vietnam Tapi kemudian partai pertama Indonesia bisa menang 2-1 lawan Qatar ya Dan itu adalah kepenangan pertama sepanjang sejarah Indonesia tampil di Piala Asia Itu gimana waktu melawan, apa sih yang kemudian disiapkan pelatih Ivan Kolep Buat para pemain untuk bisa mengalahkan Qatar waktu itu Kalau persiapan Bang mungkin sama halnya seperti sekarang ini Berat ya mungkin ya Mungkin apalagi itu Eropa Timur Bang ya Betul Terkait untuk strategi khusus sih gak ada Bang Mungkin mental kita ya Mental kita kita jaga waktu pertandingan itu Bang Jadi pas kita gak, apa biasanya setiap pemain tuh dibebankan Bang ya Kalau ini mungkin karena main di luar kali Bang ya Jadi rasa beban itu gak ada tuh Ya lepas aja main bolanya kayak gak ada beban sama sekali gitu Dan apa namanya, ada gak strategi khusus yang diberikan Ivan Kolep atau itu? Kalau ditanya strategi khusus mah gak ada Bang ya Kalau saya lebih, kalau selama sama Kolep ini mungkin dia lebih apa ya Keindividu ya dipanggil satu per orang Cara kerjanya dikasih tau ya sama dia tuh Jadi buat main juga kita udah tau Bang besoknya apa yang mau dikerjain sama dia Jadi setiap lini itu dipanggil sama dia Diomongin apa yang mau dikerjakan besok gitu Selain di lapangan dia panggil satu-satu Dia datang ke kita, dia omongin masalah buat pertandingan besok gitu Waktu itu ada gak pesan dari Ivan Kolep buat seorang Harissa Putra Yang waktu itu main di belakang ya Tiga back ya mainnya Tiga back Harissa Putra kemudian Maman ya Ada Warsidi Eh Warsidi, kemudian Sama satu lagi ada siapa? Karis ya? Ah bukan, Karis gak Bang Sama, kalau saya gini tuh lupa tuh Udah sibuk kerja di kantor begini Ada, koknya Warsidi saya sama satu lagi gak tau siapa ya Bukan Ricardo Salampeisi ya? Bukan, jadi saya ada Warsidi Maman Pirman kalau gak salah Bang Oh Pirman saya ya, Pirman saya Pirman saya, Pirman saya Saya ngatuh Pirman, tidak terus Pirman saya di belakang itu kan Dan apa namanya Ada gak waktu Ivan Kolep kemudian Kasih ke hari waktu ditemuin satu-satu Ivan Kolep bilang apa? Kalau dia selalu apa ya Dia orangnya selalu motivasi saya Bang ya Apalagi waktu itu kan Masalah pemanggilan saya aja udah bermasalah Iya, iya, iya Saya selalu bilang Kalau saya care Bang ya Maksudnya orangnya dari dulu tuh saya Care, kalau mau dipasang silahkan Gak dipasang silahkan gitu Jadi Kalau dia karena tau kemampuan saya Kembangin aja kemampuan kamu di lapangan Apa yang saya pengen kamu keluarin aja Dia cuma pesen itu sama saya tuh selalu Jangan peduliin orang sama kamu Yang penting kamu yang saya terima disini Ya kamu Harisaputra gitu Dia selalu pesenin itu sama saya Jangan peduliin sama orang Makanya itu jadi acuan saya sendiri tuh Jadi setiap pertandingan Saya gak lihat di luar Yang penting saya kerja di lapangan Itu aja Mau orang ngomong gimana gimana Itu dua orang Yang penting saya kerjain di lapangan Ya dulu emang pemanggilan Harisaputra ini Banyak jadi perbincangan gitu Harisaputra Karena masih banyak pesaing-pesaingnya Yang dianggap lebih ini Betul setuju Bang Waktu itu salah satu pemain muda di Timnas Piala Asia waktu itu kan Bersama Hamka Samsul Samsul Termasuk Agus Indra Kurniawan Beberapa pemain muda yang masuk Menggantikan sejumlah pemain senior Yang dulu juga namanya masih Masih layak tampil di Piala Asia Tapi kemudian Ivan Kolek memilih pemain-pemain Yang lebih muda untuk Apa namanya Mendampingi pemain-pemain senior Agar Apa namanya konsistensi dan soliditas Serta tenaga aja terjaga disitu Ri apa namanya waktu main di Piala Asia 2004 kan Kita menang lawan Apa Lawan Qatar gitu kan Itu kan ada cerita setelah kita menang itu Luar biasa Bisa ceritain gak Ri? Ya Seperti biasa Bang ya Kalau mas Kalau saya denger ya gitu informasinya ya Kalau terkait kemenangan Bang ya Itu euforianya luar biasa di Indonesia tuh ya Dia selalu mengharap besar ya untuk kita ya Kita juga sebenarnya berharap besar untuk maju terus tuh Ke babak selanjutnya ya Tapi memang Ya keadaannya memang seperti itu Enggak segampang yang kita ucapin mungkin Artinya kan gini Oh kejadian Itu satu hotel waktu itu sama Qatar ya Betul Semuanya Iya semua semua Dan saya ingat betul waktu itu langsung dipecat With Philip Trossier ya Iya betul Artinya Situasi Qatar waktu itu sangat terpukul kali Waktu kalah sama Indonesia Ri ya Ya Takgol Ponario Astaman Dengan Budi Sidarsono kan waktu itu Ri waktu di lapangan Agak grogi gak Ri? Ngelawan Qatar Qatar kan waktu itu salah satu tim yang favorit Bersama Arab Saudi ya salah satunya ya Kalau Kalau saya bang ya Kalau ditanya saya Kalau ditanya pribadi saya Alhamdulillah saya gak ngerasain itu tuh bang gitu Makanya Beda Hanya Home sama away bang ya Kalau ibadahnya kita main di luar tuh bang Tanpa beban dari penonton di Jakarta bang ya Karena jelek Jadi saya bilang Itu lepasin aja di lapangan itu Saya gak akan Gak akan apa Gak akan berpikir macam-macam gitu Yang ada Apa yang disampaikan collab itu malam itu Yang itu yang saya ingat sebelum bertanding gitu Itu yang selalu saya ingat Bagaimana saya motivasi diri sendiri Karena buat saya ini Kalau kemenangan ini gitu Buat saya prestasi apa Yang luar biasa nih bang Apalagi Nah diwujudkan kemarin tuh Apa Waktu kita main tuh menang 2-1 lawan Qatar itu Itu abis menang itu langsung Wah Euforianya luar biasa Karena kita juga musib Apa namanya Di apa Ada euforia yang selanjutnya ini Yang harus-harus kita Apa namanya Musing ngeraik menangan gitu kan Jadi masyarakat Indonesia ini Apa Kayaknya Luar biasa nih Karena kita lolos Eh karena kita menang ini Jadi kayak Tuntutannya besar nih Oh bisa nih lolos Bisa nih lolos gitu Dengan yang lawan 2 kualitas ini Sama Bagusnya nih Terus apa namanya Ada bonus nggak waktu itu Rih? Nah kalau ditanya ada bonus Pasti ada bonus Tapi nggak perlu diceritain ya Iya nggak perlu diceritain Nah Rih Setelah itu Kita Lawan Cina Cina waktu itu lagi bagus-bagusnya juga kan Pelatihnya saya ingat banget Arihan waktu itu Dan kita kalah 0-5 Nah Kenapa kemudian kita Bisa kalah dengan banyak gol waktu itu Rih? Penyebabnya Rih? Iya satu saya masih ingat ya Saya nggak mau menyalahkan teman-teman saya gitu Mungkin itu karena kerja keras kita di lapang Kita buat Udah berbuat sesuatu di lapangan mungkin ya Hasilnya itu kan Kalau nggak salah sempat Kita main 10 kan Iya Main 10 Lawannya 11 Dia timnya memang tim bagus itu Tim bagus waktu itu Saya ngerasain banget itu Kayak ngerasain itu main-main 90 menit tuh kayak main 2 jam itu Udah basah semuanya itu Itu ngerasain banget itu saya Oh waktu itu kan ramai kemudian yang diselahin lini belakang Ya karena 5 gol yang tercipta ke gawang China Waktu itu ada beban nggak ya Artinya Perasaan tekanan mental nggak Ketika kemudian awalnya dipuji Kemudian dicacimaki Karena kalah 0-5 lawan China Kalau sebagai seorang pemain profesional Mungkin sama ya Hal teman-teman saya yang sekarang ini Adik-adik saya mungkin ya Sama halnya tuh bang Kalau ditanyain Beban itu Tinggalin bebannya aja Saya bilang Kalau di ranahnya saya nih sebagai pemain dulu Saya tinggalin ranahnya itu tuh Jadi Saya fokus lagi ke depannya untuk berbuat yang terbaik lagi gitu Jadi nggak pernah saya pikirin Kalau pemain profesional gitu ya bangnya Kalau udah selesai ya udah Kita pikirin selanjutnya lagi Berbuat yang lebih baik lagi Untuk bang saya ini gitu Dan terakhir abis itu kita ketemu Bahrain kalah 1-3 Cetak gol Eli Eboy Bahrain Apa bedanya Bahrain sama Qatar waktu itu? Ya Mungkin Kalau saya pikir bang Abis kekalahan 0-5 itu bangnya Buat ngangkatnya lagi kayaknya Nah itu kan biasa permasalahan Timnas tuh Atau yang lain-lain lah gitu Bukan di Indonesia saja Kalau itu kan Di seluruh negara Buat ngangkatnya lagi tuh kayaknya Berat bang Nah termasuk ya Itu penentuan kita kan Di akhir itu tuh penentuan kita tuh Berharap banyak Ya yang penting gak usah berharap banyak Kita tumpahin aja di lapangan ya Mungkin hasilnya seperti itu gitu Itu udah kemampuan temen-temen untuk ngelakuin Udah bikin strategi mungkin collabnya juga Ya Itulah hasil yang maksimal untuk kita lakukan gitu Dan kita kalah 1-3 dari Bahrain Tapi kemudian 2007 Harissa Putra ikut lagi Piala Asia Dan kita menang lawan Bahrain Waktu itu 2-1 di Jakarta di grup D kan Goal kalau gak salah goal dari Budi Sudarsono juga kan Budi Sudarsono dengan Bambang Pamungkas Kalau gak salah waktu itu golnya Dan artinya ketemus itu kekalahan lawan Bahrain Nah collab pasti udah mempelajari waktu laga 2-2 Walaupun jaraknya cukup jauh ya Dan di 2017 Eh di 2007 Beda gak komposisi pemainnya dengan 2004? Kalau beda ada sedikit perbedaan Bang Mungkin kalau yang 2007 mungkin saya gak main Bang Kalau ditanya persiapannya lebih matang yang 2007 Kalau saya bilang lebih matang 2007 Dan latihannya lebih keras yang 2007 kalau buat saya Saya ingat tuh kalau 2007 itu Tiba-tiba di akhir-akhir Zainal Arief dicoret dari Timnas Karena begitu disiplinnya Iban Collab Sampai kemudian Zainal Arief dicoret Udah punya nomor punggung 20 Kemudian dicoret dari Timnasional Ri apa namanya 2007 kita menang Lawan Bahrain 2-1 Kemudian kalah 1-2 lawan Arab Saudi Dan terakhir kita kalah lawan Korea Selatan Nah apa namanya dari lawan Korea Selatan lah misalnya gitu kan Korea Selatan waktu itu gimana? Kalau kayaknya kebetulan gak main Bang Saya lihat dari atas ya Kalau saya bilang kita masih bisa lah berbicara tentang Asia Saya gak bilang ngelebih ini nih ya Apalagi apa namanya Saya bilang tuh ya sama Ibatnya karena kita ini latihannya Bang Emang bener-bener yang waktu kemarin Waktu 2007 saya ikut itu emang Wah persiapannya memang luar biasa itu Tese nya waktu itu dimana? Samarinda Samarinda ya Kan harusnya katanya di Singapura ya waktu itu Itu dibikin di Samarinda itu Sebulan penuh itu Setelah saya kompetisi Balik awal itu pun kita waktu tese itu Diliburin kalau gak salah entah hampir 4 hari atau gimana Itu plus emang diliburin Kita gak boleh latihan buat ngangkat fisiknya kembali Jadi ditanya sama collab itu Berapa kali kamu main di klub Berapa kali ini Kalau misalnya kurang ya mungkin ada jogging-jogging Tapi sisanya emang Suruh rest total baru kita diangkat lagi Makanya saya bilang Di 2007 itu emang luar biasa itu Luar biasa persiapannya Posisi kamu kan waktu 2007 diambil Ali Kalau gak salah waktu 2007 ada Ricardo Salampesi ya Ricardo Salampesi kemudian Kak Aris ya Kak Aris Yulianto dan satu lagi Maman Abdul Rahman ya Kemudian kamu cadangan dari 3 pemain ini kan Di posisi back saya pada Mahayadi Panggabean Kemudian ada kalau tidak salah di back kanannya itu Separdi atau Iya betul Ya Separdi ya Rik apa namanya Terkait Piala Asia 2004 ini ada foto aja Ini komposisi pemain di Ini 2000 berapa Rik? Ingat gak Rik? Ini waktu Ini ini Pak Uji coba nih Oh ya Uji coba ini Lawan Singapura Karena waktu itu keepernya bukan Ferry Rotin Sulu ya Iya Waktu itu Gentry Pitoy ya Iya betul Waktu yang 2004 ya Iya Gentry Pitoy dan Kalau lihat komposisi pemain ini juga masih Masih persiapan ya Rik? Iya ini masih persiapan Ada Bayu Sutta tuh saya sama Bayu Sutta sama Aris Budi Aris Budi waktu itu juga masuk salah satu main dan Lewan Singapura Ini waktu Lewan Singapura ini juga uji coba nih kan Iya Persiapan Jadi persiapan waktu itu 2004 lawan apa aja Rik? Kalau 2004 kebanyakan lokal sih Bang ya Main sama lokal ya Oh uji coba lokal ya 2004 Iya sama lokal Iya Tapi memang saya bilang Itu salah satu persiapan yang paling luar biasa buat saya Karena saya juga sempet cedera itu Bang kalau gak salah di Samarinda itu Engkel kalau gak salah Saya bilang sama Collab kalau memang Saya bilang pribadi ya sama dia saya bilang Kalau memang saya mau dicoret coret aja saya Enggak saya masih butuh kamu Makanya saya Saya gak pernah berpikir gini Bang Saya dipanggil Kan dulu kan mungkin ada Kalau gak dipanggil dicoret gitu Eh kalau gak dipanggil mungkin kena sanksi gitu kan Saya ngikutin aja itu Kalau misalnya Gak kenapa-napanya saya ikutin Mau persaingan sama siapa itu biasa Bang ya Kalau di dunia sepak bola ya Mau lawannya siapa Mau persaingan siapa Saya jalanin aja nikmatin aja Tapi dulu ada yang bilang Hari Saputra itu anak kesayangannya Ivan Collab Nah Ya kan Jadi saya boleh cerita sedikit Bang ya Mungkin Ini juga mungkin Bisa didengar sama senir-senir saya juga ya Ada dulu ada Mas Wid Ada Bang Nur Halim juga ya Kalau tentang Masalah kesayangan Bang ya Sedangkan saya aja sama dia Ini sebenarnya saya pengen ngungkapin ini nih Iya ini kesempatan Iya Tiba-tiba kalau ditanya anak kesayangannya Saya sama sekali sama dia itu gak pernah main Makanya alasan saya pindah ke Bandung itu Ke Persib Bandung Tujuan saya supaya main Mungkin dia lihat di perkembangan saya di Bandung Makanya dia mau Dia mau Bawa saya ke Tim nasional Waktu itu Di tim mana sebelum ke Persib? Kalau itu di Persija Bang yang juara Oh Persija iya yang juara Juara tahun 2001 ya Ah 2001 Saya masih disitu Masih muda banget waktu itu 19 ya Iya Iya kan Masih 18 lah waktu itu 18 gitu kan Jarang main Kemudian minta pindah agar supaya bisa main Nah ini mungkin buat teman-teman atau pemain-pemain usia muda nih Kita juga Apa yang dipakai hari ini bisa dipakai bahwa Kita main di klub besar tapi kemudian gak main Itu akan lebih baik main di klub kecil tapi kemudian dapat jam terbang Karena intensitas bermain lebih banyak Jam terbang lebih banyak tentu pengalaman akan lebih matang ya Ria Makanya saya gak pernah lupa tuh Bang jasanya Budiman Yunus tuh sama saya Dia bawa saya Ria ikut sama Akang ke Persib Bandung Kalau bisa nanti kamu tunjukin disitu Kalau kamu bisa main kamu bisa naikin harga kamu Ya emang Allah kasih jalan seperti itu tuh bang saya tuh Di Bandung naik pelan-pelan itu saya dipanggil tim nasional Mulai dikenal mulai dikenal Makanya saya bilang kalau ditanya saya anak kesayangan collab Saya juga mikir ya apa-apa dikit Itu karena saya gak tau juga bang Karakter yang mau diambil sama Eropa Timur tuh katanya keras kan bang ya Kebetulan saya salah satunya main bola Dikit-dikit kartu kuning, dikit-dikit kartu kuning dulu kan ya Memang tipe saya itu Jadi mungkin pas waktu dipanggil itu Dia ngeliat saya tipenya karakternya seperti itu gitu Kan dulu kalau collab ada aplas kalau gak salah masih ada aplas Ya pelatih kan punya karakter bermain tersendiri Punya kriteria tersendiri sebagai contoh kalau saya bercanda nih sama ini Sama Ilham Ilham itu gak pernah masuk tim nasional ketika diplegang Ivan Colleb Karena karakter walaupun dia top scorer waktu itu kan Pemain terbaik top scorer gak dipanggil Karena karakter bermainnya kan berbeda dengan Ivan Colleb Tapi ketika Ivan Colleb selesai 2004 kemudian digantikan Peter Witt Jadi andalan dia Jadi andalan gitu kan Tapi tempat sempet main juga sama Peter Witt Dipanggil juga Peter Witt main lawan Srila Srila Srilangka Rapi ala dunia ya Iya Tapi sempet dipanggil juga sama Ivan Colleb kan Apa namanya dan Kalau kita Apa perbedaan Cara melatih Ivan Colleb dengan Peter Witt Oh beda bang itu kan pergantian kan bang Kalau langsung lari itu pergantian Jadi kalau Peter Witt itu lebih Apa ya lebih Saya bilang lebih memadukan lagi bang ya Mungkin dia mau merubah komposisi yang dia inginkan gitu Kalau Colleb kan udah punya stylenya sendiri ya Kalau Peter Witt punya stylenya sendiri juga Makanya Apa namanya Kalau saya bilang mah Ya gak gampang sih megang-megang tim itu ya Kalau bisa Diberi waktu juga Supaya dia pegang tuh gak berubah-berubah Itu sih bang Nah apa namanya Kalau karakter ngelatihnya atau gaya ngelatihnya sama gak Ivan Colleb sama Oh beda bang Belas beda Kalau kerasnya beda Disiplin-disiplin Colleb Kalau saya Apa namanya Senang yang diarahin seperti itu Bukan karena saya main sama dia ya Saya lebih senang yang diarahin Jadi kita berpikir malam itu besok udah main udah tau cara kerjanya gitu Jadi ya Saya sekarang ngelatih pun gitu di SSB ini Saya pikirin buat mereka seperti itu Yang saya alemin itu saya rasain Saya bilangin ke dia gitu Jadi kita udah tau cara kerjanya buat main besok gitu Ya Ini ada video Ada video ya Video Video pertandingan Indonesia ngelawan Qatar di Piala Asia 2004 Ini videonya Video lama dulu Gak banyak video ini Waktu Apa namanya Ini Budi Nah ini Budi golnya ya Gol Budi Sudarsono ke Gawang Qatar Iya Qatar itu cetak gol lebih dulu ya Kita dulu bang Oh kita dulu Satu dulu Budi Kemudian disamakan ya Punario Baru kemudian dia bercetak satu gol Lewat Majid Kalau usah gak salah pemainnya yang mempertipis skor ini Golnya Budi Sudarsono Ini memang luar biasa Ini Punario nih Nah ini golnya Punario dari tengah nih ya Ini salah satu gol terbaik lah di Piala Asia 2004 waktu itu Dan Kalau dari komposisi pemain itu Emang komposisi yang terbaik waktu itu ya hari Ya kalau menurut saya iya bang Untuk saat itu iya Itu gelandangnya kan Samso sama Punario ya Iya Tenaga kuda semuanya Nah ini golnya dari apa namanya Gol yang kemudian mencatatkan Indonesia meraih kemenangan pertama kalinya melawan Apa tampil di Piala Asia Kalau ngeliat bertahan lawan Qatar kan kamu kan di lini pertahanan tuh di Ya kan itu Berat gak ngelawan tim timur tengah waktu lawan Arab Saudi kan ketemu juga kan Eh lawan Qatar ini gimana Kerja keras gak itu Awalnya bang Kalau mungkin awalnya ya Kalau kita lihat ya Dari Biasa ya dari Saya lihat dari story dulu bang Kalau timur tengah ya biasanya kan Saya berpikir wah ini main bolanya Luar biasa nih mungkin ya Pas di lapangan mungkin saya ngerasain dia main seperti itu jadinya Hilang semua itu bang Jadi Kembali lagi pedenya tuh bang Karena ngeliat Dia main bolanya seperti itu Kalau instingnya kita ya mungkin kita ngeliat wah Saya bisa nih gitu Kalau udah insting saya bilang bisa Apapun saya bisa lakuin gitu Gitu sih Semua temen-temen mungkin ngalamin yang sama mungkin Waktu itu Bahrain sama Kan Arab Pertemu Arab Saudi di kualifikasi Hmm Ada gak perbedaan antara Arab Saudi dengan Bahrain cara main Sama sih bang Kalau saya bilang kalau Kalau saya bilang kalau Qatar ini sama Bahrain saya bilang tipikalnya sama ya Oh sama ya Iya Karena timur tengah bang ini Timur tengah mungkin sama bang Saya bilang Maksudnya Arab Saudi dengan Qatar maksudnya Karena kualifikasi ya Oh kalau Kalau Qatar bang Dia biasa main gak kayak Qatar ini ya Dia main lebih apa ya Crossing-crossing diri ya 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 Tipikal banget itu kalau Qatar itu Eh kalau Arab itu tipikal banget itu Dari dulu saya penyisian Kalau ngeliat-ngeliat Arab Saudi itu sampai Yang 2007 itu saya lihat Udah sama itu saya main yang waktu penyisian sama lihat yang 2007 Ya golnya kayaknya apalan dia Kayaknya nyetainin Kalau kayaknya bola di crossing enak banget dia nyetak golnya tuh Ini ada apa namanya ada video juga Indonesia waktu menang lawan Bahrain 2007 Kepernya Jen Ripito ini kan 2007 Dan ini kandang kita Saya ingat banget nih Slogannya ini kandang kita Ini golnya dari Budi Sudarsono lagi Budi Sudarsono termasuk main yang Banyak mencetak apa Terbanyak mencetak gol di Piala Asia ya dua kali Budi Sudarsono kemudian ini Satu golnya dari Ini ya Pirman Utina atau Pirman nih Bang Umpan Pirman nih Oh Umpan Pirman Utina ya Nah ini gol berikutnya nih Bambang Pamukkas Ini balasan dari Bahrain ya Balasan dari Bahrain dan selanjutnya ada Golnya dari Bambang Pamukkas ya Bola yang kemudian Diblok kemudian Jatuh ke Bambang Pamukkas Di crossing Nah ini golnya nih Kesalahan komunikasi di belakang Nah ini golnya Bambang kalau nggak salah Iya Shooting Ribbon Pirman Oh Pirman ya Ribbon ini Pirman Nah golnya Pirman ini hampir mirip golnya Ponario Iya Ya kan Ponario 2004 Sementara disini Pirman Utina 2004 Ribbonnya Bambang nih Bang Ribbonnya Bambang Tuh Ribbon Bambang Rik apa bedanya Bahrain yang waktu di kalahkan di Qatar sama Eh Bahrain 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 waktu kita kalah 1-3 di 2004 Sama Bahrain waktu kita menang 2-1 Ada nggak secara permainan dia berbeda Kalau Kalau saya lihat Bang ya Masalahnya kan satu hotel sama kita di Hotel Sultan Kalau masalahnya Eh di Marriott apa ya Kalau saya lihat materi pemainnya nggak jauh beda Bang Nggak jauh beda Nggak jauh beda Berarti Kalau saya juga ngelihat waktu Saya pribadi lihat Waktu kita makan Sempat ketemu gitu Nggak jauh beda pemainnya Bang Mungkin ada 1-2 tambahan dia Tapi Secara garis besar mah Hampir sama nih mungkin Pemainnya gitu Jadi nggak ada perbedaan Dia tahu kan Ini salah satunya Makanya saya bilang Ini latihannya luar biasa Luar biasa Luar biasa beratnya Dan termasuk Sejatinya kita ada peluang waktu itu Untuk lolos ke babak 16 besar ya Karena kalau kita bisa tahan imbang satu-satu Melawan Arab Saudi Tapi kan itu gol terakhir Gara-gara Ismet Sofyan Kemudian bikin pelanggaran Yang akhirnya penalti Dan kita akhirnya gagal waktu itu kan Kalau ditanya Misalnya Saya juga nyimak ya Nonton ini saya nonton juga Bang Maksudnya saya walaupun di tribun Saya nonton juga ya Maksudnya Kalau kesalahan Ismet Saya bilang enggak Bang Ini profesional kita ngomongin masalah sepak bola aja Bang Memang dia tuh Memang apa namanya Strateginya dia Arab Saudi dari dulu tuh Bola-bola itu yang bahaya itu Bang Jadi kayaknya main bola tuh udah apalan Jadi udah lewat sedikit dia crossing Lewat sedikit dia crossing ya Sebenernya kalau saya bilang Udah apalannya dia seperti itu Emang kita kelemahannya mungkin seperti itu Bang Udah diantisipasi sebenernya sama Event collab nih Cuman ya namanya kita bermain kan Kita enggak bisa bilang Oh harus udah 100% ini bisa ya Iya waktu itu Ismet udah sempet bicara disini juga Iya Dia bilang ya apa namanya dia Apa namanya dia Waktu itu memang Bukan tidak punya niat untuk melakukan pelanggaran Iya Tapi kan namanya main bola kan Body change Seperti itu dan Dia merasa dia sangat bersalah banget Kalau kita gagal Karena kesalahan dia Dan sampai dia bilang Sampai sekitar 6 bulan lah Dia apa namanya merasa tertekan Iya Karena gagal mengamankan hasil limbang satu-satu Dan kita gagal lolos ke putaran 16 besar Apalagi lawan salah satunya negara tuan rumah Vietnam Nama Thailand Nama Malaysia kan Tuan rumah Vietnam Bisa lolos sampai babak 16 besar waktu itu kan Ari apa namanya Nah sekarang kita balik di Piala Asia ini Kan langganannya arah Saudi Jepang Korea Selatan gitu kan Nah sekarang kita akan Apa namanya Kita akan main di Piala Asia 2024 Untuk melawan Pertama lawan Iraq Kemudian lawan Vietnam Dan lawan Jepang Harissa Putra melihat Peluang Indonesia Ada nggak Ari Untuk bisa bersaing dengan tiga negara ini Kalau lihat dari pertandingan malamnya contohnya Mungkin yang paling terdekat aja saya lihat ya Dekat ini kurang terdekat Saya mungkin lebih apa ya Masih punya keyakinan Bang Bahwa mungkin pelatih kita yang saat ini Mungkin udah mempersiapkan strateginya Bang ya Mungkin ya Disambing itu sekarang mungkin lagi booming ya Anak-anak kita nih ya gitu Saya sebagai apa Kakaknya mungkin ya Dibilang ya Saya setuju mudah-mudahan ke depannya Bisa apa Berbuat banyak nih Bang Terutama di Yang paling deket aja dulu Piala Asia ya Bang Mungkin Saya yakin bisa lolos Bang Kita kan kemarin Kalah satu lima lawan Iraq Di Piala dunia Nah Hari lihat nggak Mungkin sisi lemah Iraq yang bisa dimaksimalkan Oleh tim nasional kita Ini adik-adiknya Hari Di tim nasihat ini Untuk setidaknya Kita bisa mengimbangi Iraq Di partai krusial Piala Asia ini Ya intinya mungkin Kalau buat Buat saya pribadi Bang Yakinin aja percaya diri Bang Jadi kalau Segala pun Apapun yang terjadi di lapangan Lakuin aja yang terbaik buat diri kamu sendiri Buat teman-teman kita juga nih Buat adik kita nih Karena Apa ya Nggak bisa diulang lagi tuh Bang Kemarin-kemarin ya Kalau main bola ini saya bilang bukan matematika ya Yang ketemu sekarang Besok bisa dia menang lagi gitu kan Contohnya Contohnya semalam aja nih Iya-iya Kan kita dua kali ya lawan Libya ini Iya Dua kali satu kalah Satu lagi Iya berarti ya kalah tapi nggak terlalu Iya betul Ada kemajuan Ada kemajuan Makanya saya bilang kita main bola tuh Saya masih punya keyakinan Bang Jadi Untuk saat ini Udah yang terbaik komposisi yang diberikan sama Coach kita ini Kalau apa namanya Vietnam Ini kan lawan sama Asia Tenggara nih Yang kebetulan ketemu juga Nanti di prapiala dunia ketemu juga Lawan Vietnam Homeway lagi Pada bulan Maret Vietnam Ari Saputra dulu juga pernah main piala IFF 2002 kan Dulu namanya masih Piala Eh udah nggak piala tiga ya Piala AFF lah 2002 dan Di semifinal kalau nggak salah kita ketemu Vietnam kan waktu itu kan Dan kita menang gitu Nah Vietnam dulu sama sekarang Perbedaannya dimana Jadi kalau saya bilang gini Kalau sepak bola Bang Kalau ditanya Vietnam Thailand gitu Mau kuda-kudanya Asia gitu Saya bilang gitu Saya bilang ya Sama dia mikirin kalau ketemu Indonesia Dia juga berpikir seperti saya mikirin dia juga gitu Kalau saya bilang ya Kalau itu hitung-hitungan saya Kalau jadi Saya nggak Maksudnya untuk teman-teman saya nih yang berjuang ini gitu Mungkin Sama halnya Dia juga pengen mengalahkan dia gitu Nggak ada tuh ceritanya Vietnam Thailand gitu Emang ya Siapnya di lapangannya aja dari kita nih gitu Artinya kan Sebelum pertandingan kita berhitung dengan Vietnam Vietnam juga berhitung sama kita kan gitu Ada Bang kalau sepak bola itu ya mungkin Kayak mungkin Libya tuh udah bisa Ah bisa nggak bisa gitu Karena itu sepak bola itu ditumpahkan di lapangan Selama 90 menit Itu yang kita kerjakan gitu Kalau kita sanggup kerjakan Kita kerjakan sama-sama gitu Jadi bukan sifat individu Belayan sama belu tangkis kan Kalau ini kan sifatnya tim nih Ayo kalau mau ngangkat Ngangkat sama-sama gitu Dari secadangannya Semua pengurusnya Ayo gitu Kalau saya bilang gitu Jadi nggak ada Maksudnya ditanya Oh lawan Vietnam Enggak sama dia mikirin kita juga Ketemunya lawan Indonesia lagi gitu Enggak waktu jaman hari kan Vietnam Sering di kalahkan gitu kan Sering kita kalahkan Bahkan Vietnam tuh Kalau ketemu kita selalu Sulit untuk bisa menang kan Waktu jamannya Harissa Putra main Tapi belakangan Apa namanya Setelah mereka sepak bolanya bangkit nih Justru kita yang Jadi susah menang lawan Vietnam Nah itu Bang Kalau saya lihat kan gitu Maksudnya pelatihnya siapa itu Bang Yang Vietnam yang udah Pak Hanseo Nah Dia dipegang dengan satu pelatih Yang seperti itu karakternya Dan dia ngebentuk benar-benar pelatih Makanya saya bilang nggak bisa Instan itu nggak bisa Jadi kalau ada kegagalan itu Ya kegagalan itu kan Kalau ada apa Peribahasanya kegagalan Kegagalan sumber keberhasilannya Iya Itu salah satu contohnya mungkin saya bilang Jangan terlalu cepat Untuk mengganti pelatih Ya biar berkomposisi dulu ya Kita ngomong-ngomong sepak bola yang Dulunya yang nggak ada Misalnya Jepang Ya Sepuluh tahun Jerman yang nggak bisa juara ya Saya ngomong apa adanya nih Bang Karena sepak bola itu bukan Apa namanya Yang instan dibilang Tiga bulan pegang Oh nggak bisa Lihat dari mana itu bisa juara gitu Saya berbicara itu aja nih Makanya saya bilang Dengan dia pelatihnya Dia nyiapin benar Awalnya nggak bagus Lama-lama-lama sampai sekarang Dia memang jadi kuda hitamnya Asia nih Bang gitu Dia Thailand gitu Memang saya bilang Tapi sama halnya Ketemu Indonesia Sama halnya Saya nggak bilang Ketemu Vietnam Kita berpikir gitu Dia pasti berpikir gitu Dia hitung-hitungan juga Artinya dia juga deg-degan juga Ketemu kita kan Kalau sampai Walaupun misalnya ranking FIFA nya sekarang Dia di atas Justru bebannya ada di dia sebenarnya Artinya Harry ingin mengatakan bahwa Udah para pemain tampilin yang terbaik Kita posisi underdog Ini justru kesempatan Kesempatan Iya Karena apa namanya Kayak lawan Iraq kita underdog Kesempatan gitu kan Yakin nggak Harry Kita bisa menang lawan Vietnam Dengan Dengan Kalau saya Bang Kalau ditanya masih punya keyakinan Bang Kalau saya yakin 100% malah saya tanya Karena saya lihat perkembangan sepok bola sekarang Bang Kalau ditanya ya Mungkin saya nggak terlalu ngikutin Tapi saya lihat Semalam itu memang Saya punya keyakinan penuh gitu Makanya Lihat aja Karena mereka saya tahu nih Kalau kita pemain Lawan pertama itu memang masih berat itu Karena kondisi Kondisi di sana Dia bukan main-main Memang mau disatukan Digenjot dulu Ya Abis itu ya berat kaki Kalau mau main Abis itu ya selesai itu ya Tinggal lihat progresnya aja nih ke depan Mudah-mudahan hasilnya lebih baik gitu Saya punya keyakinan itu gitu Bisa bicara banyak tentang itu Ya ini kan kalau Kita bisa menang lawan Vietnam Ini salah satu kucing Karena sekarang nih 24 tim Jadi Pesertanya adalah Juara runner up plus Empat peringkat Apa namanya Empat peringkat Tiga terbaik Yang bisa lolos babak 16 besar Nah kalau lawan Jepang Ya Kalau lawan Jepang ya Itu tadi saya nggak bilang Kalau udah Di lapangan Ya siapa-siapa aja deh Bang Kalau saya bilang begitu Kalau ditanya Walaupun dia tingkatannya udah dunia ya Justru Underdognya ada di kita Maksudnya kita yang nggak punya beban ya 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 Dia yang punya beban di kita ya Kita lihat lagi kita tunggu hasil mainnya Bang Sama sama misalnya waktu itu kan Jerman lawan Korea Selatan pada 2018 Piala Dunia Jerman juara bertahan kan 2014 Tapi Korea Selatan underdog bisa dibalik tuh kan Ya kan Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman 2-0 lagi kan Dan menyingkirkan Jerman waktu itu kan Walaupun mereka tidak lolos ke babak 32 besar Artinya Kita apa Ari? Pesan buat pemain timnas kita ketika melawan Jepang Kalau menurut saya Bang ya Tetap lakuin yang terbaik Buat individu kita ya Jadi nanti bisa kangkat sendiri Bang Karena kita bawa nama negara ya Siapa sih yang nggak pengen Adek-adeknya udah pada nunggu nih Kalau pengen masuk timnas ya Karena itulah yang terbaik saat ini gitu Kalau saya masih punya keyakinan Ya bisa berbuat Berbuat gitu Kalau saya pernah Saya nonton ya Piala Dunia yang ini nih Yang Maroko nih gitu Itu samplingnya kita tuh Saya bilang itu underdognya kita tuh Underdog kita Dia bisa ngangkat itu Karena kebersamaan Kebersamaannya tuh gitu Itu bisa jadi contoh Buat mereka juga nih temen-temen kita nih gitu Adek-adek kita nih bisa jadi contoh itu Karena apa ya? Yang nggak diunggulkan dia bisa masuk Iya, iya, iya Itu karena saya lihat itu Orang tuanya pada ngikut Segala macem Orang tua juga ternyata itu gitu Iya, iya, iya Itu klirnya kalau buat saya ya bang ya Jadi Ya tetep lakuin yang terbaik di lapangan Walaupun siapa lawannya Hasil akhir nanti ditentukan di lapangan aja Kalau ditanya saya Sekarang secara objektif dan realistis gitu bang Kita lawan Iraq masih bisa bersaing Masih bisa bersaing Masih bisa bersaing Nah, kalaupun bisa nahan imbang bisa nggak? Insya Allah bisa bang Insya Allah ya Lawan Vietnam kita bisa menang Masih bisa menang Masih bisa menang Lawan Jepang Ya, 50-50 lah bang saya masih 50-50 Artinya kalau kemudian pun kalah gitu kan Kalau tampilnya bagus Kayak kita waktu Ya, waktu Ahari main di Apa, Piala Asia 2004 kan Menang lawan Qatar Kemudian Cina Waktu itu kan posisinya Cina memang luar biasa gitu kan Diunggulkan Kita kalah Tapi mainnya bagus gitu kan Ya kan yang penting Kemudian lawan Korea Selatan Yang juga tim unggulan waktu itu juga kita kalah Tapi Mainnya juga kita luar biasa Lawan Arab Saudi 2004 juga itu Nah, Ri, apa namanya Kalau kita lihat sekarang misalnya Pemain-pemain naturalisasi mendominasi tim nasional Hari melihatnya gimana? Ya, karena saya baru ngikutin sekarang Saya jujur aja ya Ya, kedepannya PSSI harus berbenah juga Saya nggak bilang untuk individu saya ya Karena kita kan nyiptakan Liga itu Buat adik-adik kita yang Mau berbut di sini nih, nasional ya Lebih dipikirkan lagi lah untuk naturalisasi ya Bukannya saya ngelihatnya nggak mendukung naturalisasi ya Bukan takut bersaing juga Iya, karena kita udah ada kompetisi Liga lokalnya nih Jadi kalau bisa ya kita cari benar masa nggak Kalau dulu zamannya saya bilang tuh ke kita Masa nyari satu orang atau 24 orang nggak bisa gitu Udah terbukti ya Indra Safri mungkin kunjungan-kunjungan ya Saya dengerin nih, saya impu-impu aja nih gitu Karena saya nggak ngikutin banget ya Ternyata masih bisa ya Itu sih, berharap saya ya kalau bisa lokalnya kita Ditambah asingnya nggak apa-apa tapi nggak hampir semua Lebih budayakan kita Nah kita belajar kedepannya Gimana adik-adik kita ini bisa nimba ilmu di luar Mungkin disitu ada Asnawi, sekarang Marcelino Syukur-syukur mereka nyari ilmu di luar Mereka gabungkan jadi satu disini gitu Jadi pengalaman itu akan dapet gitu Kalau buat saya lebih condongnya seperti itu Saya bersyukur banget ya kayak Asnawi gitu Saya ngomong realnya aja nih gitu Kalau untuk bermain di luar Saya buat itu jadi panutan sepak Jadi kalau dia bisa datang, dia kasih ilmu baru Dia bisa cerita itu tentang sepak bola di luar gitu Jadi beratnya kayak gimana Satu titik dia passing aja dia bisa tahu nih gitu Itu sih bang Artinya kan PSSI harus benahi pembinaan Usia muda Benar, benar Buka network dengan klub-klub besar di dunia Untuk menitipkan pemainnya yang usia muda ya Bukan yang profesional Untuk ikut berlatih di akademi mereka Itu salah satu mungkin yang bisa di luar Selain apa namanya tentu membenahi kompetisinya juga Karena kan kompetisi kan juga gambaran tim nasional kita Jadi pembinaannya bagus, kompetisinya bagus, timnas akan bagus gitu Nah betul ya Nah dulu kan kita punya itu gitu kan Dulu kompetisi kita bagus, tim nasional juga kita bagus gitu Nah ini yang apa namanya harapan hari ya Bahwa PSSI harus pikirin Iya, setuju saya Pembinaan usia muda Rik ada banyak komentar dari ini netizen nih Yang buat Harissa Putra Oh dari Bonbon Debut tim nasional, debut tim nasional tahun berapa? Tahun berapa? Piala Tiger waktu itu 2001 ya? 2002 2002 yang kita runner up Iya Karena kalah adu penanti lawan Thailand Iya betul itu Saya sempat main di gelandang kalau gak salah Iya, iya Gelandang bertahan ya? Pas Bimas, itu munculnya saya itu saya bisa jawab nih Ini munculnya saya ini ketika Bimas Sakti patah Iya Kalau gak salah Di Ho-Ching Min Iya Main di Ho-Ching Min, turna main bersama Persijai ya? Betul, makanya masuk saya itu dipasang di gelandang Gelandang bertahan ya Betul Bang Hari, sekarang kerja di Pertamina Wah nih jangan-jangan ngapain sama tau aja Emang gak takut dengan godaan duniawi? Bisa dijawabin mungkin ya Kalau ditanya duniawi sampai kapun pun sampai masuk ke liang tanah Mungkin duniawi itu pasti ada ya Iya, iya Kita berbuat yang terbaik aja untuk diri kita sendiri Ingat sama Allah ya Selalu ada di samping kita ya Ada lagi? Mungkin cukup itu aja bang Jadi yang penting itu dunia itu seimbang antara dunia dan akhirat Setuju, setuju Wah ada lagi nih ya Kejadian lucu apa yang dirasakan selama menjadi pemain bola? Kejadian apa ya? Kejadian apa ya? Ada gembiranya kalau ditanya kejadian lucu bingung juga saya nih Apa ada yang ketinggalan? Main pernah gak? Buru-buru ketinggalan gitu mau tanding Kalau saya lebih condongnya orangnya profile bang ya Berarti ya tepat waktu saya gak mau ini ya Berarti ya kalau saya pribadi orangnya seperti itu Kalau ditanya tepat waktu Makanya saya masih bisa kerja di Pertaminta tuh Alasannya itu tuh Tepat waktu Sampai saat ini gitu Kalau ditanya kejadian lucu apa gak? Eh yang lucu-lucu ada gak? Yang lucu-lucu Wah ini ada wonderline nih Ngirim mosak Oh Gimana kabarmu hari? Saputra sama keluarga Saya mau tanya dan minta kamu cerita Soal momen yang kamu jadi juara Copa Indonesia di tahun 2012 Dengan tim Persibobo Jonegoro Bagaimana itu terjadi dan apa kamu rasa waktu itu kamu ingat momen itu? Aduh Coach Wanderlei kamu berbaik ya Kalau ditanya momen yang paling bahagia ya berdampingnya sama Coach Wanderlei ya Saya bilang ya itu prestasi Oh pelatihnya Wanderlei Iya Kalau gak salah ini sama Paulo Camargo ibaratnya Ini salah satu yang apa yang ngajak saya ke Ciang Rai ini nih Oh Ini udah cukup Nanti cerita tentang hari bermain di klub Ada momennya tersendiri Dan ada ceritanya sendiri Kita bicara soal tim nasional Har terakhir Hari melihat tim nasional kita ini secara luas itu gimana? Kalau ngelihat secara luas Saya bangga ya Saya bangga yang tadi saya bilang bang ya Anak-anak kita, adek-adek kita ya udah bisa main apa? Di luar itu balik lagi ngasih ilmu ke temen-temen ya Kalau bisa jangan sedikit Kalau bisa semua supaya mereka tuh bisa bawa ilmunya ke kita ya Bisa ngasih apa ya, ngasih sesuatu di kita Karena apa? Contohnya saya ngomong aja ya Sedikit waktu itu Irfan Bahdim datang ke Indonesia ya Saya ingat momen pertamanya dia datang itu emang Karakter di luar itu nggak bisa dibohongin bang Karakter di luar gitu Jadi ilmu yang di luar itu dia dapat Bisa bangkitin kita nih semangat kita nih gitu Itu sih salah satu contohnya Jadi kalau ada tawaran di luar Jangan mikirin duit di Jakarta Jangan mikirin di Indonesia Ambil itu yang di luar gitu Karena itu ilmu Kalau ilmu itu Nggak bisa dilupain gitu Dan nggak bisa dinilai dengan duit Kalau ilmu ya Betul, jangan berpikiran Apa ya, uang ya Uang itu akan nyusul segalanya tuh Kalau kita udah bisa ini ya Gitu Mungkin saya lebih Kalau kita sudah bisa berprestasi Uang akan datang dengan sendirinya Setuju saya bang Ini pesan buat Apa namanya Adek-adek para pemain sepak bola Indonesia Bahwa setiap kesempatan Diambil Karena kesempatan itu Menjadi salah satu momen Dimana kita bisa meningkatkan kemampuan Jangan dulu misalnya Berpikir segala sesuatunya Dinilai dengan uang ya Karena apa namanya Uang akan datang sendirinya Ketika kualitas kita Sudah Sudah apa namanya Sudah bisa menggambarkan Bahwa kita punya kualitas Pasti uang akan datang gitu Dan itu juga harus diyakinin bang Kalau saya Kalau saya nilai pribadi ya Itu harus diyakinin Buat teman-teman kita semua nih Jangan Jangan mikir disini Udah main nyaman Kalau udah main nyaman tuh yaudah Nggak ada tantangan baru Tapi kalau kamu keluar Gitu Kalau kita keluar ini Itu dapet semua ilmunya gitu Bisa jadi cerita Entah sama anak keturunan Kita kah Sepak bola Indonesia Seperti apa gitu Saya nggak bilang Sepak bola Indonesia ini jelek Nggak saya bilang Kalau kamu mau nempat Tempas kalian di luar gitu Jangan disini udah gitu Punya keberanian gitu Biasanya kalau orang Indonesia Maaf ya Omsik dibilangnya ya Ya rindu-rindu Indonesia Tapi kalau Ar bener nggak nih Ar Ini mumpung hari lagi ngomong Kata orang-orang ini Pemain Indonesia itu Cuma Apa namanya Mikirnya cuma empat Yang pertama Jadi pemain di klub besar Ya kan Kemudian dilulukan supporter Kemudian yang kedua Punya rumah Punya istri cantik Gitu kan Udah merasa puas Kemudian yang ketiga Bisa berangkatin haji dan umroh Hanya sih itu levelnya Kata orang nih Gitu kan Salah satu aja Kalau begitu Michael Asian gitu Padahal potensinya besar Tapi takut keluar negeri Karena takut homesick Nggak punya teman Dan sebagainya Kalau menurut saya sih bang Apa namanya Ya di samping itu Ya mungkin Salah satunya itu Mungkin itu bang ya Salah satunya Itu iklim makan juga Segala macam Itu Indonesia udah Udah nggak Nggak mungkin dilupakan Tentang itu tuh ya Gitu kan Kalau ditanya Salah satunya Pengen nyamannya bang Kalau saya bilang Pengen nyamannya di Indonesia Ya udah nyaman aja gitu Dia nggak mau Buat apaan keluar gitu Mungkin berpikiran gitu Karena kalau ditanya Si Asnawi bisa keluar Si Witan bisa keluar Si Egy bisa keluar Mas Elino berani keluar Kalau bisa Mas Elino Sama Asnawi yang lain-lainnya Ada itu Jangan mikirin itu Karena apa Ilmu itu Nggak bisa digandiin sama uang Buat pribadi saya Kalau kamu mau ini Kalau ditanya Masalah kesuksesan bang ya Jangan ditanya Masalah waktu kita main bola Saya pernah ingat tuh Disampaikan sama seni-seni saya Nanti kamu udah pensiun Masalah bola ini Kamu baru bisa ngerasain tuh Duit kamu masih adakah Kamu bisa kelola kah Yang perlu diingetin itu tuh Nah Ini bahas juga nih Masalah ini sama Orang-orang kita nih PSSI ya Kasihlah penghargaan mereka Termaksudnya ya Teman-teman kita Mungkin di luar sana Masih banyak yang Susah Ini salah satu Apa namanya Inspirasi saya Yang mau saya sampaikan itu Jadi mereka harus diingat juga Karena mereka pahlawan kita Maksudnya pahlawan Indonesia juga Itulah mungkin yang saya bisa sampaikan bang Jadi Jadi buat pemain-pemain Jangan merasa senang Berada di zona nyaman Iya Coba tantangan-tantangan di luar Karena itulah yang dilakukan Negara-negara maju Sebagai contoh Yang deket aja Jepang, Korea Selatan Itu banyak pemain yang main di luar Akhirnya satu Walaupun awal-awalnya gagal Tapi kemudian muncul Satu dua pemain Dan akhirnya sekarang Pemain-pemain Korea Jepang Bisa main di klub-klub besar Setuju Dan itu sebuah proses Yang harus dilewati oleh Generasi baru sepak bola kita Dan kita yakin Sepak bola kita ke depan Akan bisa lebih bagus Amin Dan lebih sukses Dan harapan itu ada di generasi berikut Betul Setuju Setuju Generasi hari hanya bisa memberikan doa Dan dukungan moral Bahwa sepak bola kita ke depan bisa maju Jangan puas Dengan berada di zona nyaman Hari terima kasih atas kaderannya Kita doakan Tim nasional kita Yang akan main di Piala Asia 2024 ini Bisa sukses Kita bisa bersaing Dengan habis-habisan melawan Irak Kita bisa kalahkan Vietnam Dan kita tidak gentar menghadapi Jepang Raja Asia Dan itu juga harapan hari Dengan harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia Terima kasih hari ada sekadirannya Thank you Kita ketemu lagi Orang baik Orang baik Terima kasih Salam sepak bola Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih